Kabar mengejutkan Rahel Fenya gugat cerai suaminya, Niko Al Hakim Ternyata gugatan itu sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2021 Rahel Fenya dan Niko Al Hakim juga sudah menjalani sidang perdananya dalam gugatan cerai ini pada selasa tanggal 2 Februari 2021 Dalam sidang tersebut Niko Al Hakim tampak hadir menjalani sidang Sementara itu Rahel Fenya tak terlihat hadir menjalani sidang perdana yang beragendakan mediasi Jika dilihat lagi, jadwal sidang selanjutnya atas gugatan cerai Rahel Fenya kepada Niko Al Hakim pada tanggal 9 Februari 2021 Sebelumnya, Rahel Fenya menegaskan dalam setiap hubungan pernikahan tidak ada yang benar-benar sempurna Setiap kehidupan berpasangan pasti ada aim dan masalah yang tidak diketahui orang di luar sana Rahel Fenya juga sempat mengatakan kalau rumah tangganya baik-baik saja Keretakan rumah tangga Rahel Fenya dibicarakan setelah mengunggah kata Divorce is okay beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton!